Halo teman-teman, selamat datang di Light Gaming. Kali ini, gue bakal ngerangkum battle pass selanjutnya yang udah bocor di Twitter. Sumbernya sendiri dari satu user, nama akunnya SpookEevee. Nanti gue taruh link Twitternya di deskripsi ya. Karena ini masih belum resmi diumumin sama Pokemon Unite, jadi masih bisa ada perubahan. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita bahas satu-satu. Oh iya, di akhir gue kasih liat animasi dari Holloway Fan Store yang udah kita tunggu-tunggu itu ya. Seperti yang kalian tau, battle pass itu ada beberapa level. Sampai di akhir baru dapet reward utamanya, contohnya kayak yang di layar tuh. Jadi gak setiap level rewardnya fashion item sama Holloway ya. Jadi yang bakal gue sebutin disini, cuma reward fashion item atau Holloway aja. Gue juga bakal kasih tau fashion item yang bisa didapetin secara gratis, yang gak usah pake battle pass. Di level 1, ada cari zard dengan Holloway ini. Master Kung Fu gitu ya. Berikutnya, kita bakal dapetin fashion item dari set Muay Thai nih, satu-satu. Di level 3 ada pesarung tangannya, level 5 kaos kakinya, level 7 sepatunya, level 9 celananya, level 10 dapet bajunya, nah level 14 baru dapet topengnya itu tuh. Itu buat yang set Muay Thai. Nah, tadi di level 11 sebenernya ada yang gratis nih buat yang gak pake battle pass, yaitu kaos kaki explorer style. Nah, abis ini harus pake battle pass lagi nih, gratisnya nanti lagi. Di level 20 dapet atasannya, level 24 dapet sepatunya, level 28 celananya, nah kalo celananya gue gak ada gambar bocorannya nih, jadi gak tau nanti bakal gimana. Lanjut, level 30 bakal dapet kemeja yang ini. Begitu level 34 dapet celananya, level 38 dapet sendalnya. Nah, di level 31, kita dapet ini secara gratis. Di level 40 dapet headband yang ini nih, terus 44 dapet atasan ini, level 48, kita dapet kacamata yang ini. Nah, level 50 baru dapet bajunya. Level 54 dapet sendalnya. Baru di level 60 dapet venasaur yang ini. Nah, buat kalian yang nunggu-nunggu kerasel pengangkat gedung ini, kayaknya dia gak masuk battle pass. Bisa dibeli secara langsung tuh. Semoga aja ya bakal bisa didapetin lewat gacha. Oh iya, ada rumor juga, fashion item yang ini kayaknya bakal kita dapetin sebagai reward kalo ada di tier tertentu. Mungkin veteran season selanjutnya bakal dapet reward ini. Semoga ya. Berikutnya kita lihat ya animasi dari venasaur. Tapi disclaimer dulu, ini videonya bukan punya gue. Ini gue ambil dari twitter user yang sama tuh. Mulai dari intronya dulu ya. Beuh, gila, mantep gak tuh. Next, kita bahas animasi di pertandingannya. Tuh, liat. Ada efek-efek di belakangnya pas di speed zone. Nah, itu tuh pas recall naik ke atas rumah kecil gitu ya. Gue gak tau sih namanya apa. Coba yang tau tulis di kolom komentar ya. Berikutnya evolusinya tuh, si Ivysaur. Makin mantep ya ada kolong-kolongnya gitu. Efek-efek cepetnya juga masih mirip sama si Bulbasaur. Nah, ini venasaur-nya. Mantep banget ya hollow air-nya. Kalau efek recall-nya masih mirip tuh. Sekarang kita ke animasi unide move-nya ya. Berbunga-bunga gitu ya. Nah, untuk efek nge-gole-in, jadi ada bunga-bunganya gitu. Next, animasi kalau lawan meninggoy. Perhatiin deh, jadi ada bunga-bunganya di atas lawannya. Lagi ya. Nah, itu dia bocoran battle pass selanjutnya. Beserta animasi dari hollow air-finesaur terbaru. Dimana nih? Kalian paling suka sama reward yang mana? Gue sendiri, tentunya paling suka sama hollow air-finesaur. Sama version item putih yang mungkin bakal bisa didapetin gratis itu tuh. Akhir kata, support Light Gaming terus dengan like dan subscribe. Biar Light Gaming bisa terus memberikan tutorial, tips-tips, dan konten-konten menarik seputar Pokemon Unite. See you on the next video!